Rayap hidup berkoloni sama seperti lebah. Ternyata kehidupan rayap yang berkoloni memiliki kedudukan masing-masing dalam suatu kelompok. Pada sistem sosialisasinya, ada raja dan ratu. Rayap yang memiliki tugas untuk berkembang biak, atau dalam kata lain, mereka bertugas untuk menetaskan calon-calon rayap lainnya. Pemimpin atau raja dan ratu rayap biasanya memiliki perbedaan yang mencolok, yaitu ukuran tubuh yang lebih besar. Pemimpin rayap akan selalu dilindungi dan dihormati oleh kelompok rayap tersebut. Selain raja dan ratu, ada kelompok rayap tersebut juga terbagi menjadi bagian lainnya, yakni kelompok prajurit dan kelompok pekerja. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda yang berada di dalam rumah, yang biasanya terbuat dari kayu. Oleh karena itu, rayap kerap tidak disukai oleh sebagian orang. Rayap sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat, sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Tinggalnya rayap di tempat gelap disebabkan rayap tidak tahan dengan cahaya. Kelompok rayap prajurit memiliki ukuran yang tentunya lebih kecil dari pemimpinnya. Keunikan yang dimiliki kelompok rayap prajurit ini, mereka memiliki capit pada bagian kepala, yang digunakan sebagai senjata membela diri, untuk melawan musuh yang membahayakannya. Pada kelompok pekerja, memiliki ciri ukuran tubuh lebih kecil dan berwarna putih. Kelompok rayap pekerja ini merupakan yang paling banyak dari lainnya. Mereka akan bertugas mencari makanan dan membentuk sarang pada kayu atau tanah. Bergotong-royong mengumpulkan makanan, rayap akan bekerja sama. Mengumpulkan makanan setiap harinya, pastinya hal tersebut dilakukan oleh rayap pekerja. Makanan yang telah didapat biasanya akan dikumpulkan ke dalam suatu rongga atau ruangan khusus penyimpan makanan. Makanan-makanan ini nantinya akan dikonsumsi oleh semua anggota rayap. Rayap-rayap pekerja juga akan menimbun persediaan makanan mereka sebagai bekal apabila musim dingin tiba dan tidak memungkinkan mereka untuk mencari makanan, karena terbatasnya akibat hujan. Berdasarkan habitatnya, terdapat dua kelompok rayap yakni kelompok rayap tanah dan rayap kayu kering. Sementara itu di Indonesia, ditemukan tidak kurang dari 200 jenis rayap. Beberapa spesies rayap lahir tanpa penglihatan sama sekali. Rayap juga tidak menyukai cahaya. Mereka lebih senang dengan lingkungan yang lembab dan berair. Aktivitas mereka lebih banyak dilakukan pada malam hari. Oleh sebab itu, rayap dikategorikan sebagai hewan nocturnal. Laron ternyata adalah rayap. Laron merupakan rayap betina atau jantan yang sudah dewasa. Semakin dewasa usia rayap, maka akan mereproduksi laron-laron yang baru. Laron dewasa akan keluar dari sarangnya untuk mencari pasangan dan membentuk koloni baru. Dengan cara berkumpul di sumber cahaya. Laron hanya hidup dalam satu malam. Ketika ia tidak menemukan pasangannya, maka laron tersebut akan mati saat Fajar tiba. Sedangkan, laron yang dapat menemukan pasangan, mereka akan membentuk koloni baru. Dan laron betina akan menjadi ratu di koloni barunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.